Halo guys, kita mulai dari aku TVC Dalam video kali ini aku mau kasih tutorial Gimana membuat Gini Stack Effect Dengan menggunakan aplikasi KineMaster Yang belum tahu gimana Gini Stack Effect Jangan lupa kita lihat Nah, gimana? Keren kan? Dalam video kali ini aku mau kasih tutorial Cara membuat Gini Stack Effect Dengan menggunakan KineMaster Walaupun kalian yang belum subscribe channel ini Please don't subscribe channel ini Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Oke, yuk sama-sama kita lihat tutorial Oke, sekarang kita langsung ke tutorial Pertama kita harus buat project baru Dengan cara mengklik gambar video Terus kita pilih aspek rasionya 16 banding 9 Oke, selanjutnya kita ke menu media Pilih latarnya Kita pilih disini warna hitam aja Ini sih tergantung kalian Mau pilih merah, kuning, hijau atau hitam Tapi aku disini menu hitam Terus centang Setelah itu Kita besarin layarnya Kita besarin layarnya atau background-nya Hingga 8 detik Setelah kita besarin layarnya Terus kita ke menu lapisan Oke, di menu lapisan kita pilih text Kita masukin langsung saja nama yang kita Atau kata yang kita ingin masukkan Disini aku memasukkan katanya TGC Oke, pilih Setelah itu kita besarin gambarnya Kita besarin gambarnya Dan kita pilih phone yang akan kita pilih dengan cara mengklik yang gambar AA ini Setelah itu kita pilih phone yang trulis Oke, kita centang Ya, ini jadinya tulisan trulisnya Setelah itu Kita ratakan layar background-nya dengan layar tulisannya Oke, setelah kita ratakan seperti ini Selanjutnya Kita kasih Animasinya Animasinya Dan cara kita klik lapisan Terus kita ke efek Efek Terus kita pilih FHS Rewind Sebelumnya Sebelumnya ini aku telah mendownload Di toko asset kinemaster Jadi disini aku sudah mendownload terlebih dahulu Yaitu FHS Rewind Aku telah mendownload terlebih dahulu Selanjutnya kita pilih Efek FHS Rewind Oke, kita pilih Terus kita centang Sebelumnya kita besarin terlebih dahulu Efeknya agar memenuhi layar Terus kita centang Kita lihat terlebih dahulu hasilnya Ini sebelum di edit Seperti itu Oke, selanjutnya kita majuin sedikit Oke, selanjutnya kita kasih Ini Suara Disini aku sudah mendownload Nanti aku akan kasih linknya Di deskripsi Ini aku sudah mendownload Glid sound effect Oke, gue tambahin Oke, selanjutnya Kita kasih editernya lagi Itu agar Gayanya kayak kedap-kedip gitu Jadi kita kasih Media Latar Hitam Kita kasih media latar hitam Terus kita kasih fulling Voltan ke layar Jadi disini untuk Agar efek kita pilihnya gak perlu yang besar Makanya kita harus kotor Bagian ini Selanjutnya kita duplikit lagi Kita duplikit lagi Kita duplikit lagi Kita kasih duplikit lagi Jadi nanti efeknya itu kayak kira-kira Kira-kira Jadi efeknya itu kayak gini Oke, selanjutnya Agar efeknya lebih Bagus lagi Kita kasih efeknya di depan juga Ini sih sudah tergantung Kreasi kalian juga sih Kalau kalian mau ngasih Boleh Tapi kalau kalian juga Gak apa-apa Kita buka Bisa rendah Yang dibayar Kita pintar Oke Kita terserah Kita temukan Menerah Yang semakin aja Sama Musiknya oke jadi agar efeknya juga fontnya ini membesar jadi kita klik fontnya terus kita ke menu yang gambarnya kunci terus kita akhiri kita tambah terus kita besarin yang terjenak jenet depan dia akan sedikit demi sedikit yang membesar oke terus kita edit tambahan aja ya sekedar tambahan aja aku kasih lagi media latar hitam tapi dia kecil aja biar nanti habis dari glitchnya itu tulisannya itu muncul-muncul yaitu tulisan tadi atau nama channel kita kita masukkan terus kita kasih transisi efek transisinya disini aku pilih Facebook Oke yang bawah ini terus disini Oke selanjutnya disini aku mau kasih tulisan tulisannya itu tapi ini aja ya kita potong tapi lain kesini terus kita pilih aja ini kita keluarin efek besarnya Oke kita centang jadi dia enggak besar cuma kita tambahin besar terus kita tambahin teks dengan tulisan channel oke kita pilih oke kita pilih ini kita sambil aja dengan cara kita kotor kita ubah poinnya aku mobil jadi video kayak gini oke selesai selanjutnya kita bagikan untuk untuk menyempannya terus kita pilih resolusinya terus kita pilih laju bingkanya sama laju bitnya setelah itu kita export nah gimana guys udah nonton tutorialnya please jangan lupa ya subscribe like dan comment serta share video ini ke media sosial kamu agar teman-teman bisa tau gimana cara jestek Bandai menggunakankinemasa oke terimakasih atas kalian yang sudah nonton Bye selamat menikmati